Hai guys, kembali dengan Review Gadget Kak Review Gadget yang mau sebuah tes gaming smartphone dari Samsung yaitu adalah Samsung Galaxy A13 Bagaimana performance gamingnya, bagaimana suhunya, bagaimana baterai life-nya pastikan kalian tolong sampai habis ya guys tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan loncengnya dan follow sosial ini di Review Gadget ya guys jadi mari kita lakukan tes gaming dari Samsung Galaxy A13 ini Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tes gaming dari Samsung Galaxy A13 yang varian RAM 4GB dan storage 128GB ya guys jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tes gamingnya kita akan uji coba performance dari HP Samsung Galaxy A13 disclaimer di awal, saat ini baterai 85% kita pakai Wifi, suhu ruang ber-AC untuk suhunya di 29 bagian depan, di bagian belakang 30 derajat ya guys terus kita disini ada 4 game yang akan kita mainkan ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty, dan PES 2021 mungkin bagi sebagian kalian yang ikutin tes gamingnya kita akhir-akhir ini kita biasanya main PUBG-nya PUBG New State sama Genshin Impact ya guys tapi untuk di HP Samsung Galaxy A13 itu Genshin Impact nggak bisa di-install jadi nggak ada pilihannya di Play Store maupun di Samsung Store, nggak ada terus PUBG New State juga nggak bisa di-install di HP ini jadi kita cuma bisa menguji coba Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty, dan PES 2021 ya guys kita mainkan dari game pertama adalah game Mobile Legends oke guys, untuk Samsung Galaxy A13 kita secara default di refresh rate-nya high grafiknya medium, kita akan coba push di Ultra aja untuk grafik quality-nya, kita coba push di Ultra dengan refresh rate high ya guys kita akan mainkan push rank ya guys kita start ya guys oke guys, kita akan mulai untuk permainan game Mobile Legends kita akan tunjukkan sekilas di awal seperti apa permainannya kita sambil coba liatin ya guys kepada kalian untuk permainannya gimana apakah oke atau tidak oke kita coba ya guys ini untuk pergerakan awal sih masih oke tapi kita nggak tau ya karena kita nggak pernah tau ketika awal-awal ini masih lancar bisa jadi tengah-tengah bisa jadi nge-lag ya guys jadi masih nggak apa-apa sih guys kita coba dulu ini untuk pergerakan awal sih masih termasuk oke sih guys nggak ada masalah kita akan mainkan dulu aja nanti kita akan kasih kesimbang kepada kalian ya guys sebentar ya guys oke guys, untuk permainan ini sudah selesai dan kita menang di sini disclaimer tadi selama permainan sebenarnya lancar banget terus tapi tadi di tengah-tengah itu ada kreditek slower fps jadi sehingga grafisnya diturunkan ke defaultnya tadi yang ke medium ya guys jadi kita sudah aman lah untuk di game Mobile Legends untuk dengan setting grafis medium dengan frame rate high ya guys jadi ini sudah aman banget nggak ada masalah kita sudain aja kita main selama 12 menit permainan 12 menit permainan itu berkurang cuma 3% guys dari 85 ke 82 untuk suhunya 37 suhu belakangnya sampai 41 ya tadi paling tinggi ya masih hangat lah terus kita mainkan game berikutnya adalah game PUBG Mobile ya guys oke guys, untuk setting grafis yang bisa kita mainkan di PUBG Mobile di sini kita bisa main di Balance Ultra atau di HD High atau di Smooth Ultra kita akan mainkan di Balance Ultra aja kita oke dan kita akan start ya guys untuk permainannya oke guys, kita akan mulai untuk permainan game PUBG Mobile sedikit disclaimer tadi saya turunkan grafisnya ke Smooth Ultra karena tadi waktu di awal masih agak sedikit lag jadi kita sambil cari senjata ini ini untuk pergerakan awal sih termasuk masih oke ya kita buat gerakin lari dulu kita cari senjata dulu kita cari senjata ya guys kita mainkan dulu aja untuk pergerakan awal sih termasuk Smooth ya nggak ada masalah kita mainkan dulu aja ya guys sebentar ya guys, kita mainkan dulu oke guys, untuk permainan game PUBG Mobile sendiri sudah selesai dan overall memang permainan masih playable meskipun memang dengan setting Smooth Ultra itu masih ada frame drop sesekali ya guys jadi, tapi overall permainan masih playable kalian bisa turunkan frame rate-nya jangan sampai Ultra itu supaya kalian bisa main dengan nyaman ya guys jadi, kurang lebih seperti itu kita main selama kurang lebih 40 menit permainan baterainya berkurang dari 82 ke 74 suhunya disini kalau kalian lihat sampai 42 paling tinggi ya, 43 paling tinggi ya guys jadi dari 82 ke 74 berkurang 8% itu kita main 40 menit permainan ya guys kita mainkan game berikutnya adalah game Call of Duty ya guys oke guys, untuk setting grafis dari game COD Mobile kita bisa mainkan di grafik quality medium dengan frame rate high atau di grafik quality low dengan frame rate high ya guys kita coba mainkan di medium dengan frame rate high ya guys kita start game multiplayer-nya oke guys, kita akan mulai untuk permainan game COD Mobile saya akan tunjukkan sekilas di awal seperti apa permainannya apakah smooth atau tidak kalau kalian lihat untuk pergerakan awalnya ini gimana, apakah oke atau tidak oke ya, kita agak frame drop sedikit ya guys mungkin nanti kita akan turunkan ke low dengan frame rate high ya guys kita coba dulu mainkan sekali lagi apakah oke atau tidak oke masih oke untuk permainannya kita mainkan dulu aja ya guys nanti kita akan kasih kesimpulan kepada kalian sebentar ya guys oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai dan disini kita kalah overall permainan sih termasuk lancar meskipun memang ada frame drop sesekali shootingnya tadi 42 untuk baterainnya sendiri berkurang dari 74 ke 72% kita main 5 menit permainan itu 2% yang berkurang jadi ya memang apa namanya cukup agak sedikit berat ya untuk X-X850 dipakai buat gaming dengan setting tadi kita harus turunkan ke low dengan frame rate high baru dia lebih smooth dan playable-nya lebih enak dibandingkan kalau kalian paksa di medium bisa main tapi frame rate-nya gak stabil ya guys kita akan mainkan game PES 2021 disini kita mau lihat video settingnya terlebih dahulu secara video setting kita akan mainkan grafis quality standar dengan frame rate 30 fps ya guys kita akan play untuk PES 2021-nya oke guys, kita akan mulai untuk permainan game PES 2021-nya kita buat pergerakannya kita mau lihat seberapa oke atau tidak oke untuk dibuat main ya guys ini kita mau lihat untuk pergerakannya termasuk lumayan oke kita coba mainkan dulu ini masih termasuk untuk pergerakan awal termasuk oke ya tapi kita akan mainkan dulu ya guys sebentar ya guys kita mainkan dulu oke guys untuk permainan PES 2021 sudah selesai dan overall memang permainan masih playable tapi secara frame rate itu masih kurang stabil untuk bisa dikatakan smooth banget ya guys jadi kalau menurut saya sih malah tadi itu ada kadang-kadang di bawah 30 fps untuk baterainya sendiri berkurang 2% dari 72 ke 70% kita main selama 10 menit permainan ya guys jadi kurang lebih seperti itu untuk tes gaming dari Mobile Legends PUBG Mobile Call of Duty PES 2021 kita akan masuk ke closing untuk menyembuhkan apakah Samsung Galaxy A13 ini masih oke atau tidak oke buat kalian memakai buat gaming ya guys oke guys thank you sudah nonton video ini menurutkan bagaimana kualitas tes gaming dari Samsung Galaxy A13 ini apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian silahkan tulis berobat kalian di komentar kalau menurut review game jenis sendiri untuk HP Samsung Galaxy A13 ini memang tidak cocok untuk buat main game berat ya guys jadi kalau misalnya kalian cuma buat game Mobile Legends masih oke masih playable tapi kalau kalian memang mau mainkan kayak game Genshin itu sudah nggak bisa di HP ini padahal sebelumnya di A12 itu sebenarnya ada ya guys dan bisa mungkin itu karena resolusinya yang naik dari HD Plus ke Full HD sehingga prosesor dari Exynos 850 yang ini kurang bisa untuk memainkan game Genshin di HP ini dan ini juga adalah seri terendahnya dari Samsung Galaxy A13 yang mungkin juga pengaruh karena RAM-nya juga lebih kecil daripada yang satunya ya guys dan ya ini ada pendapatan review gadget mengenai Samsung Galaxy A13 untuk yang varian RAM 4GB dan storage 128GB silahkan terus memberikan di komentar kalau kalian tanya apakah ini bisa buat gaming ya bisa tapi untuk game ringan ya guys jadi kalau game menengah ke atas saya tidak menyarankan untuk Samsung Galaxy A13 ini dipakai buat gaming ini ada pendapatan review gadget mungkin saja bisa berbeda dengan pendapatan kalian tidak masalah silahkan terus memberikan di komentar dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka dislike aja kalau kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya guys oke guys bye bye